Gue gak akan ngerasa puas duluan, kalau lu belum ngerasain puas juga, kata dia gitu. Dan gue bakal treat like a queen, kata dia gitu. Dan emang bener sih, dia tidak ada unsur memaksa. Misalnya kan kalau ada yang melakukan gitu kan, ada yang dipaksa atau apa. Tapi dia enggak. Pertama kali BG, kamu kegit-kegit. Kan emang gak mau kan, ini diapain gitu loh. Soalnya setelah sama om juga, aku kan sempat, misalnya aku juga pernah nyobain lagi nih sama next cowok kan. Caran lah gitu. Iya, tapi aku ngerasa kayak, ih kayaknya enggak deh, kayaknya flat banget deh sama lu. Let's talk before sleep. Karena memang disitu bener-bener keadaannya terdesak. Dan dia pun selalu meyakinkan, udah gak apa-apa, gak akan apa-apa kok aman kok. Kamu juga gak akan ngerasa nyesel, katanya gitu. Dan kamu perlu edukasi tentang ini, kata dia gitu. Ini bakalan enak, kata dia gitu. Makanya kayak aku yakin, daripada nyoba sama orang lain, mungkin yang notabene dia pacar doang, yang gak tau dia tanggung jawabnya kayak gimana. Jadi aku mikir, yaudah better deh nyobain dulu sama keluarga gitu loh. Mikirnya gitu. Nah pertama kali kamu melakukan hubungan sama om kamu, dan itu kan first time juga kan. First time. Kamu pecah perawan gitu, itu gimana. Iya, itu gak ekspek sih bakal sesakit dan sekaget itu. Tapi emang balik lagi, om aku tetap, dia memperlakukan aku baik banget. Dia bilang kayak, udah gak apa-apa, gak apa-apa, ini sakitnya gak akan lama gitu. Tapi emang sakit banget. Gitu sih. Terus teman, apa yang dikasih pas lagi main awal-awal sama om? Dia selalu bilang, ketika kita mau melakukan, dia selalu bilang, Gue gak akan ngerasa puas duluan, kalau lu belum ngerasain puas juga, kata dia gitu. Dan gue bakal treat like a queen, kata dia gitu. Dan emang bener sih, dia tidak ada unsur memaksa. Misalnya kan kalau ada yang melakukan gitu kan, ada yang dipaksa atau apa. Tapi dia enggak, enggak. Dia emang bener-bener mengikuti alurnya banget, kalau misalnya aku gak mau melakukan ini, dia enggak gitu. Sudah diajarin apa aja sama om? Diajarin apa aja, ya banyak sebenarnya seputar hubungan intim sih. Gitu. Apa aja di antaranya? Kayak, ngebeje tuh caranya gimana. Terus enggak mungkin dong kalau misalnya ngebeje tuh langsung dihub gitu kan, enggak. Pertama kali beje, kamu kegit-kegit. Kan emang gak mau kan? Iya, iya, iya. Ini diapain gitu loh. Iya, tapi sama dia diarahin gitu. Kayak kamu pegang ininya, terus kamu mulai dari bawah, terus ke atas. Baru dari atasnya, terus dimasukin ke dalam gitu. Sama dia diajarin. Gitu sih. Terus ada jijik-jijik enak-enaknya gitu gak sih? Iya, awal-awal iya. Tapi ketika aku ngerasain itu ke beberapa kali dan enak, yaudah. Jadi yaudah biasa aja. Gitu sih. Terus sama lagi selain beje? Dari gaya-gaya sama dia diajarin. Gaya apa aja? Kalau misalnya awal-awal banget kan dia selalu yang jadi setirnya kan. Dia di atas gitu. Nah abis itu diajarin, tuker posisi, aku di atas nih. Terus caranya gimana? Terus kata dia, udah coba maju-mundur. Kata dia gitu. Diajarin gitu. Terus kayak, sambil berdiri tuh yang dari belakang gitu dogi, yaudah dia juga diajarin. Gitu. Terus apa lagi? Udah sih seputar gaya-gaya itu aja sama dia diajarin. Selebihnya kayak. Kamu sama kamu gak berusaha untuk mengeksplor, kan itu kan cukup lama kan hubungannya kan? Iya. Dua tahunan lebih ya? Ada? Ada, ada. Iya. Iya. Kan pasti banyak banget tuh gaya yang udah dieksplor. Mungkin kalau awal-awal masih missionary, woman on top, gitu-gitu kan, logi. Nah sisanya kan pasti, coba gaya ini, coba gaya, main sambil berdiri atau. Di WC gitu pernah. Oh di kamar mandi juga? Iya di WC. Terus mana lagi selain di kamar mandi? Terus di kamar, di WC, terus di sofa juga pernah. Misalnya di ruang TV gitu, di luar pernah. Terus selebihnya sih ya di kamar, di kamar aja. Paling kalau misalnya kita staycation di luar. Gitu sama sih. Dari semua gaya yang udah dicoba, mana yang paling enak? Kayaknya dogi deh. Kenapa dogi? Gak tau, gak tau. Udah mentok lebih berasa. Kayaknya iya, iya, iya. Tapi sebenarnya dogi kan kita gak bisa lihat ekspresisi cowonya ya di belakang. Tapi gak tau sih. Bisa, bisa madu gitu gak sih? Iya, sambil ngaca juga bisa sih. Iya kan? Iya, iya, iya. Gitu. Nah terus si omnya sendiri emang bisa ngenakin kamu atau gimana? Atau emang oke mainnya? Oke banget mainnya. Oke banget? Iya, oke banget. Soalnya setelah sama om juga, aku kan sempat. Misalnya kayak aku juga pernah nyobain lagi nih sama next cowok kan. Caran lah gitu. Iya, tapi aku ngerasa kayak. Ih kayaknya enggak deh, kayaknya flat banget deh sama lu gitu. Padahal kan aku udah diajarin banyak hal kan sama om aku. Jadi aku ngerasa kayak mungkin karena dia udah berpengalaman juga. Jadi ya lebih, gong aja lebih enak gitu. Mungkin dari feel. Feel dia kan otomatis berbeda kan. Dari size. Iya beda. Lebih oke yang mana sizenya? Om atau si pacar itu? Tapi sebenarnya gara-gara aku pertama kali hubungan sama om aku yang emang umurnya jauh di atas aku. Berarti yang kamu mau ngomong. Dia 4-4-4-5 ada deh. 4-3, 4-5-5. Berarti umurnya beda berapa tahunan tuh? 18 tahun beda ada? 21 udah. 21 tahun bedanya? 21-22 bedanya. Ujung terbangnya udah tinggi lah. Gitu. Tapi gara-gara aku berhubungan pertama kali sama om aku yang umurnya lumayan agak jauh. Dan aku nyoba beberapa kali pacaran sama umur yang setara pun. Aku jadi kayak gak serik gitu. Jadi aku sekarang lebih seriknya sama orang yang udah berumur. Iya. Gak tau kenapa tuh begitu. Itu as psikologi memang pasti akan gitu gak sih? Iya kayaknya. Ya kayak contoh. Orang yang first timenya. Sorry kayak diperkosa gitu kan. Nextnya tuh dia untuk berhubungan tuh dia mungkin akan timbul trauma. Rasa takut untuk berhubungan gitu kan. Atau gak first timenya sama yang kayak tadi orang yang lebih tua. Terus dia nyompa yang lebih muda ternyata lebih banyak yang lebih tua. Itu bisa-bisa ngaruh ke situnya juga sih. Atau gak first timenya sama berondong gitu. Gak mungkin lah ya first timenya sama berondong. Itu situa apa itu kosen banget itu cowoknya. Maksudnya ya ada aja atau enggak. Pernah ada tuh di film. Film yang kemarin sempet promo sama kita. Jadi di first timenya dikerjain, di prank gitu kan. Di alam terbuka. Di tempat public area gitu kan. Jadi nextnya dia berhubungan gak bisa. Di kamar gitu dikasih gak bisa. Misalnya di public area. Pokoknya yang memang ya di luar gitu gak bisa di kamar. Ya itu. Itu esat psikologinya memang akan kebentuk seperti itu. Iya sih bener. Dan aku ngerasain itu banget. Kayak kalau misalnya di jalanan melihat anak yang seumuran. Ya memang sih aku akuin cakep nih emang. Tapi kalau misalnya di jalan melihat orang yang udah berumur. Itu lebih cakep gitu. Keliatannya beda. Sex appealnya lebih dapet gitu ya. Maybe iya. Gitu. Jadi kayak lebih tertarik sama yang udah tua-tua gitu. Kalau paling suka diapain kalau yang main sama om kamu? Di apain ya? Di jambak sih. Enak tuh. Suka jilet-jilet gitu gak? Dia iya. Cuman aku gak. Atas bawah? Atas bawah? Atas bawah. Iya. Tapi lu nyaman gak sih? Kan ada perempuan yang suka banget digituin. Ada yang risih. Ada yang gak suka gitu loh. Langsung aja lu udah masukin. Sebenarnya kalau aku gimana mood sih? Kalau misalnya emang lagi mau banget. Oke banget tuh dia digituin sama dia. Tapi kalau misalnya lagi biasa aja. Atau dianya yang lebih mau. Kayak yaudah sih udah langsung aja lu masukin gitu ya. Sesuai mood aja. Gitu. Oke. Lalu apa lagi ya? Sama om sama om. Berapa kali sehari? Sehari sekali pokoknya ada deh. Sehari sekali? Maksudnya wajibnya tuh sehari sekali gitu. Yang gak wajibnya berapa kali? Wajibnya 4-5 gitu. Kayaknya pernah juga 4-5. Dan itu gak jeda. Gak jeda. Gak jeda dia langsung. Itu masih bisa on terus? Iya. Makanya kan kayak heran juga. Kok bisa gitu? Tapi ini aku udah keluar? Udah. Udah keluar. Wow. Kaget kan? Gak expect aku juga. Iya, iya, iya. Ya mungkin ada ya beberapa laki-laki yang udah keluar. Tetep stay on gitu kan. Tapi lebih banyak laki-laki yang udah keluar. Oke, bentar istilah tuh lu bentar ya. Iya, iya, iya. Ini bisa 4 kali langsung? Bisa, bisa. 4-5 kali. Wow. Sampai akunya tuh udah gak ada V lagi. Kayak 1-2 kali sih masih ya udah masih oke. Tapi 3-4 kayak udah ah gitu. Kalau udah 3-4 sama 5 kan yang kuat juga gitu doang kan? Iya, iya. Sudah dikit doang kan. Iya, bener-bener. Iya, iya. Udah kuat banget. Berarti 5 kali, maksimal ke 5? Iya, 5-5. Itu kalau lagi staycation tuh, kalau lagi di luar. Oh, euforianya beda ya. Puh banget kan, karena gak ada kegiatan lain juga. Definisi berdua doang di kamar. Iya, iya. Emang ngapain lagi kan? Oke, setelah berarti pernah pacaran, pernah nyobain sama yang lain. Itu setelah lepas dari Om? Atau memang pas masih punya hubungan sama Om? Dari mulai pindah ke Bandung lagi. Itu kan udah gak terlalu intens sama dia. Tapi kan masih sering bolak-balik? Iya, tapi kan kayak seminggu sekali doang, weekend doang. Nah, selebihnya kan aku di kampus, kegiatan kampus. Ketemu sama orang baru, sama cowok baru. Aku mikir kayak, yaudah nyoba deh sama yang sepantar nih, yang seumur. Aku cobain berhubungan. Tapi, ya udah biasa aja. Pacaran? Pacaran. Pacaran sehari langsung? Enggak. Kayaknya ada yang gitu juga deh. Muruh-muruh banget sih. Atau ada yang begituan dulu baru pacaran? Enggak, pacaran dulu. Oke. Karena kan banyak juga tuh yang modelannya gitu. Jadi kayak, ya dipakai aja dulu gitu kan. Ya, sekarang wajar nih. Habis selesai gitu kan. Ya, kita pacaran ya. Di test drive dulu. Kalau pacaran dulu di test drive-nya gak oke, Nanti kan di test drive dulu. Kalau oke lanjut. Kalau enggak, sorry banget nih ya. Iya gitu. Seru. Tapi dari sekian, berapa cowok yang lu coba after sama om lo? Empat kayaknya ada deh. Empat cowok. Dari empat ini mana yang diantara mereka yang, ini lumayan ini oke gitu. Sebenernya, Kalau dari size misalnya ada yang oke nih. Tapi dia gak lama. Oh, cepat. Size oke tapi mainnya cepat. Iya. Terus ada yang lama tapi gak terlalu. Terus ada juga yang oke size-nya. Oke lamanya. Tapi dari treat-nya gak enak gitu. Jadi tetep balik lagi jadi standar menilainya tuh, Balik lagi ke om aku. Kayak, oh dia ya kayaknya emang paling oke deh gitu. Di antara cowok-cowok lain yang aku temuin selanjutnya. Gitu. Tapi menurut kamu ya, Cowok-cowok di luar sana, Mungkin teman-teman bisa berkomentar juga, Ada gak sih yang benar-benar paket lengkap gitu loh? Yang kayak, Size-nya oke, Treatment-nya oke, Durasi-nya oke, Yang benar-benar totally oke gitu loh. Ada gak sih? Ada gak menurut kamu? Harusnya ada. Harusnya ada atau sisain deh satu deh yang seumuran buat aku. Aku juga mau. Gitu. Bisa open PO, open PO dulu gak apa-apa. Iya, iya, iya. Kalaupun ada mungkin jarang ya. Dan itu kan kayak apa ya? Mau gak mau biar tau kan harus nyoba dulu ya. Iya sih. Susah. Kan kita gak bisa tebak-tebak buah manis ya Wak. Gak bisa. Nanya dulu. Tapi ada juga kan yang patokannya gini, Kalau mau ngeliat barangnya cowok, Katanya harus dilihat dari jempolnya. Jempolnya. Ada yang bilang harus dilihat dari betisnya, Ada yang bilang harus dilihat dari bentuk kundaknya, Apa gitu kan. Tapi itu gak menjamin deh. Tapi yang lo tau dari apanya? Dari jempol, pernah denger. Tapi lo praktekin gak? Aku sendiri enggak, tapi temen aku iya. Gimana? Tapi itu bener gak dia mendapatkannya sesuai? Enggak, enggak. Jadi kayaknya itu ya hoax aja. Kayaknya gitu sih. Soalnya temen aku bilang, Eh jempol laki gue ini oke kok. Kayaknya barangnya bagus. Aku udah coba. Enggak zonk banget. Iya kan. Atau ada bentuk tubuhnya yang gitu kan, Yang bukan gekar, apa sih? Widang dadanya. Yang widang gitu kan, Betulnya oke. Cinta gak juga. Enggak juga. Dari jaminan. Jadi, satu-satunya cara ya kita lihat langsung. Iya, nyoba langsung. Nyoba langsung. Nyoba langsung. Karena gue juga pernah maksudnya, Ya dapet-dapet gluk kayak gitu, Kalau ngeliat jempolnya. Jadi bisa kenalan sama jempol, Gue liatin gitu jempolnya. Ternyata kayaknya gak ngaruh. Enggak, enggak ya. Enggak sih. Dari betisnya gitu kan. Kadang kalau lagi pake celana panjang kan agak susah ya. Kita ngerabah-ngerabah betisnya gitu. Kita ngerabah betisnya gitu. Iya bener. Dari dadanya lah. Ada juga dari urat tangannya. Misalnya kayak gitu. Tapi gak menjamin juga. Oh itu menjamin kalau urat tangannya, Berarti urat itunya gitu kan. Maybe iya. Tapi kayaknya enggak juga. Enggak lah. Unboxing lah. Udah paling bener. Udah langsung-langsung. Tapi harus sesuai termen kondisinya ya. Ya kalau memang itu pasangan kamu. Jangan setiap pasangan orang. Lihat dong, lihat dong. Enggak gitu konsepnya. Gitu kan. Soalnya berarti sekarang sudah tidak ya. Tidak berhubungan lagi sama. Udah selesai. Enggak. Karena udah. Akses ketemunya juga udah jarang. Cuma kalau emang kontekan kayak follow Instagram. Kayak gitu masih sih. Tapi masih suka kangen nih. Masih banget. Iya. Ini mau ina inu ina inu. Masih sih. Dia kalau aku lagi update story. Dia selalu komen kayak kangen lagi dimana sama siapa. Terus selalu minta video call juga. Cuma kalau video call ya udah cuma sebatas. PCS pernah enggak? Dulu waktu masih berhubungan iya. Cuma sekarang enggak. Udah enggak. Oke. Udah berhenti. Kayak udah dah. Ya lo bener-bener kayak emang ngebatesin. Dan kayaknya udah selesai. Udah cukup ya. Iya cukup aja. Karena dia juga kan kalau misalnya emang. Tujuan dia melakukan kayak gitu. Mau nyari pasangan hidup baru lagi. Kayaknya bukan aku dan enggak mungkin. Jadi kayak lebih baik. Sama-sama sendiri enggak? Iya. Lebih baik udah berhenti. Kalau emang nyari pasangan hidup baru lagi ya. Nyari yang setara aja. Amal ini kan duda. Berarti duda ya. Iya duda. Dia enggak punya anak juga. Belum nikah lagi sampai sekarang. Belum nikah sampai sekarang. Masih nungguin lo mungkin. Serem banget. Tapi lo tau gak sih. Kalau dia deket-deket sama perempuan siapa? Iya. Ada juga. Cuma waktu setelah selesai sama aku. Dia mulai kayak update lagi makan. Sebenarnya update lagi makannya foto dia. Tapi kan tanda tanya ya. Yang mau tauin dianya siapa? Terus kayak dia update lagi di mobil. Terus ada tangan cewek gini megang bunga. Gitu kan. Oh. Tadi sama cewek. Gitu. Cuma dengan aktivitas om aku yang menunjukkan kayak gitu sih. Bikin orang tua aku tenang ya. Oh. Udah nih kali. Dan aku juga menunjukkan pembuktiannya dengan kuliah selesai ke orang tua. Jadi ya mungkin dia sedikit banyaknya juga udah. Ya udah memaafkan gitu. Semoga sih begitu. Tapi sempat dikeluarin dari kakak beneran atau enggak tuh jadinya sama nyokap? Itu gebrakan doang sih kayaknya. Ultimatum. Gitu. Tapi emang udah bener-bener nutup semua akses komunikasi. Jadi emang aku udah bener-bener kelayapan. Juga bingung kan. Ini namanya kecewa yang orang tua ya kan. Dan enggak sepenuhnya salah kamu juga. Salah sih. Iya. Tapi kan maksudnya ya kalau tidak dimulai duluan. Iya. Gitu kan kayaknya enggak mungkin terjadi. Salahnya kan kamu mengikuti itu. Mengingatkan itu kan. Kamu confirm itu. Jadinya ya lanjut. Dan lo nya juga mau. Gitu. Menikmati itu. Bener. Tapi terlepas apapun yang sudah terjadi. Jadi kan ini sebuah pengalaman ya. Pengalaman dan pelajaran buat kita semua. Jadi yang punya anak. Yang punya adik. Ya kita jaga. Harus tetap hati-hati. Kita sayang. Lindungi mereka gitu. Jangan sampai karena kita punya nafsu. Kita punya ego. Punya hal-hal atau imajinasi lain. Itu kita lampiaskan dengan mereka orang gitu loh. Dan memang bukan tempatnya. Dan ya sayangnya mereka sebagaimana mestinya aja. Tidak perlu yang melakukan hal-hal seperti itu gitu. Namanya manusia aja sesuai dengan ya ajaran agama dan budaya kita gitu loh. Walaupun sebenarnya di luar sana banyak sekali hal-hal yang memang ya seperti ini terjadi gitu kan. Memang tidak banyak juga yang memberanikan diri untuk speak up, bercerita seperti ini gitu. Jadi ku harap ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Ambil yang baik-baiknya aja. Yang negatifnya tidak usah ditiru. Tidak usah dilakukan gitu ya. Sayang terima kasih banyak. Sudah menyempatkan diri. Bincang-bincang di bincangan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye bye. Let's talk before sleep.